politika masalah masalah yoke sahabat super ini dia cahaya WST Gen 2 atau WST Nyo satu warna cahayanya cukup keren dan sangat bagus josh gandos kata orang ya lanjut di cahaya sniper UPS ini dia sniper UPS cahaya dekat silahkan perhatikan sendiri ya ini sniper UPS bisa pilih dipilih atau kalau enggak juga bisa menggunakan WST lama atau WST Gen 1 ini karakter cahayanya seperti ini tinggal pilih saja reflektornya apa nanti kita buatkan ini dia 1,2,3 di depan kita sudah ada paket reflektor jadi ada beberapa mungkin ini lebih kepenjelasan dan perlu diketahui juga paling penting penjelasannya ya ini ada yang profil enggak dicat ada yang dicat telinga ada bit carpo ada bit FE ada bit ESP nah ini bodinya bentuknya pun beda-beda, jadi tidak boleh salah sebut juga, untuk bit FE ada yang AC, ada yang DC, dari bawaannya jadi tidak boleh salah menyebutkan tahunnya atau motornya terkasar atau halus itu berpengaruh, ya pertama-tama akan kita coba jelaskan dari bit FE, bit FE terbagi dua, ada yang AC, ada yang DC ini bit FE menggunakan WST New AEBMW, ya ini ya lebih kepenjelasan, chrome-nya dicat hitam tampilannya itu seperti ini nah oke jelas ini untuk AEBMW seperti ini ya kita akan mencoba berpaling ke belakang, nah ini ada relay kalau ada relay ini artinya untuk bit FE, starter kasar bit 2013 atau 14 soalnya 2015-16 atau starter halus tidak ada relay ini caranya kalau pakai reflektor mencolokkan soket original ini, ini dicolokkan selesai oke, tapi harus dipindah dulu ketang, kalau posisi bit starter kasar atau yang masih AC bawaannya harus dipindah satu kabel dulu yang di bagian depan itu fungsinya untuk jalur sejar nah ini ada nah ini ada apa ini ini untuk kabel hitam ada seekring itu ke agi satu-satu untuk bit ini memang rumah seekring gak usah dipakai ya dilepas aja karena gak muat nanti ini silahkan diisi untuk send kanan-kiri dan senja juga udara tentunya ini bisa dilepas dulu ada soketnya lebih mudah untuk pemasangannya untuk bit FE starter kasar harus di DC dulu atau dipindah kabel terus kabel mana yang dipindah kabel yang ada di bagian rangka depan dibuka gasi depan itu ada stop kontak di bawahnya di dalamnya itu ada kabel soket warna kuning kabelnya itu dipindah dilepas dulu yang menuju holder dilepas lalu jumper ke hitam selesai udah gitu dah sisanya tinggal mencolokkan soket PNT beda dengan starter halus 1.15 tadi ya oke kita lanjut penjelasannya di bitcarbo ini bitcarbo bitcarbo juga kalau ada yang bertanya apakah pakai relay wajib wajib relay plus leveling non leveling bisa ini bitcarbo AEBMD seni pro PS nah ini bodinya seperti ini ya dari bitcarbo ya ini ada leveling kalau untuk leveling ini harus request dulu dikarenakan kenapa ini mentok dibesi nanti kalau pas pasang kan susah kalau harus mengakali sendiri kalau gak mau roomet mengakali non leveling saja tapi kalau non leveling juga kita tidak menggunakan box ya untuk khusus speed ini kenapa kalau menggunakan box tetap mentok oke mudah-mudahan jelas penjelasan kita ini permintaan khusus yang khusus biasanya nah ini dia lebihnya sekitar 2-3 cm ini kalau non leveling kan gak ada sampai 3 cm kebelakang dia lebih simple dan tidak usah mengakali karena tidak mentok kalau non leveling kalau pakai leveling mentok harus mengakali harus request dulu ini bisa dilepas sangat mudah sekali untuk memudahkan pemasangan nanti ini juga bisa dipanjangin ini kita ikut supaya tidak perlu ngambil atau menggantung gantung sangat panjang ini ada tombol power window namanya untuk tombol leveling sendiri ada yang model angka ada yang power window seperti ini ini juga ada soketnya supaya lebih mudah ini juga bisa dilepas di bagian sini jadi ini silahkan untuk send kanan kiri diisi kalau senjanya tidak dipakai karena kemakan oleh box nah ini senjanya tidak dipakai itu di dalam itu tidak dipakai karena kemakan oleh box karena untuk bit tarbu ini memang cukup sempit ya ini tinggal diisi saja untuk lampu senjanya kanan kiri silahkan diambil dari originalnya ini warna hitam keaki negatif yang merah keaki positif oke mudah mudah jelas untuk pemasangan selain itu hanya mencolongan sekret original dan harus posisi di DC minimal semi DC di DC dari belakang untuk motor ini disarankan selalu full web itu lebih bagus lagi itu sangat disarankan full web ini lebih bagus lebih stabil seturnya lebih kuat dan terkendali nah ini bodinya untuk bit ini menggunakan leveling ini AEBMW nya kepotong bagian atas dikarenakan dari struktur bodi micanya ada yang kebelakang nah ini jadi micanya AEBMW nya kepotong di dalam bagian atas oke mudah-mudahan jelas penjelasan kita untuk bit ini disarankan non leveling saja supaya tidak repot-repot mengakali besi bisa kepotong nah ini waterproof ya kita berusaha nah ini ada penampasan juga dari bawah atas ini penampasan selalu ada oke saya rasa cukup untuk penjelasan bit karbu kita akan mencoba menjelaskan bit sp bit sp ada yang dicat hitam ada yang tidak ya ini kita ambil contoh ini bit sp 2017 2019 atau bit street masih sama bodinya masih satu ini namanya menggunakan IC ob bulat seni profess nah chrome tidak dicat hitam seperti ini kalau kita lihat sekilas masih bersih tapi kalau di sidik dilihat secara dekat itu ada barat di bekas lap ini contoh yang push leveling nah ini ada tombol power window seperti biasa untuk bit ini tidak mentok karena ruangannya sangat lega beda dengan bit katu yang sebelumnya tadi ya kalau ini tidak mentok ruangannya masih luas bahkan masih bisa diatur dengan menggunakan apa namanya klak klak masih muat nah ini ada peteng senja silahkan disini masih kosong ini namanya pakai resector jadi untuk AE COV bulat bisa untuk DTSP ini pakai labeling tinggal mencolokkan soket PNP ini aja ya terus kalau labeling menggunakan AE BMW biasanya AE BMW kita bikin diam bit karbu tadi juga posisi AE BMW diam tidak ikut gerak jadi tidak nempel di lampunya kenapa karena ruangannya terlalu sempit kalau seandainya saya ingin ikut gerak di lampunya paling kepotong AE BMW bisa kepotong bagian atas terutama bagian atas oke mudah-mudahan jelas untuk yang AE BMW sorry AE COV kita lanjut di AE BMW yang di cat hitam nah ini non-leveling bedanya non-leveling gak ada elektrik ya udah jelas namanya juga non-leveling tapi keduanya menggunakan apa ini namanya box kita pakai keduanya mau pakai leveling mau pakai leveling kalau untuk bit ini tidak mentok dia lega sekali oke jelas ya ini menggunakan AE BMW WST new kita tadi menggunakan seni pro base tergantung progenya semuanya berpengaruh di harga mikrom dicat hitam seperti ini sangat terlihat jelas di kita dari kemarin yang diminta itu bit mulu tapi enggak apa-apa tugas kita hanya membuatkan dipesan buatkan kita informasikan selesai konfirmasi dilunasi kita kirim sehari-hari seperti itu ini ada send untuk kanan kiri untuk send silahkan nanti diisi seperti dari cabutan original yang ada di motor untuk reflektor kita selalu menggunakan original untuk reflektor seperti ini dan baru ya original bukan bekas tapi baru original bekas itu mungkin reflektor tertentu ya biasanya silahkan konsultasikan juga di via whatsapp kita yang ada di deskripsinya tapi masih sama whatsapp masih slow respon waktu terbatas juga ini dia tampilnya ada yang dicat hitam ada yang tidak dicat ada AE COV ada AE BMW seperti ini bit carbon bit fe saat terkasar mau pesen starter halus juga boleh tinggal request saja ya oke kita lanjut di cahaya mungkin nah oke ya tadi juga sudah ditujukan di bagian depan ini ditujukan kembali silahkan diperhatikan kendaraannya lewat bisa menjadi telakur atau perbandingan atau perkiraan seterang apa si lampu ini nah seperti ini oke saya rasa cukup penjelasannya bila kurang jelas silahkan diputar kembali atau mohon maaf atau lanjut di via whatsapp lanjut informasi selanjutnya atau di perbincangan selanjutnya atau dokumen selanjutnya sekian dan terima kasih salam sehat salam sejahtera untuk sahabat yang super dimanapun anda berada wassalam bye 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 sekian dan terima kasih yuhu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati